Intro Teman-teman selamat datang kembali di channel Demaraji dan apa kabar Sekarang saatnya saya bakal menyelesaikan tugas saya untuk membaca Zodiac Dan kita sampai di Zodiac yang ke 11 ya Berarti kita ketemu dengan Aquarius Kita bakal membaca pesan semesta yang terkait dengan Hubungan asmara kamu dan juga finansial kamu Oke langsung aja buat teman-teman Aquarius merapan disini Dan kita selesaikan untuk bacaan-bacaan Dan nanti berarti masih ada terakhir ada Pisces yang bakal saya bacakan Ada Pisces yang kita bakal bacakan untuk di video selanjutnya Dan sekarang kita fokus dulu ke Aquarius Pesan apa saja yang ada di Aquarius Pesan apa saja yang mungkin terlintas untuk Aquarius Dan disini mudah-mudahan bisa memberikan semacam gambaran-gambaran Atau pencerahan bagi teman-teman Aquarius ya Yang pertama adalah chemistry Oke jadi kita akan membaca di masalah asmara terlebih dahulu Lalu nanti kita baca di masalah keuangan kamu Dan mungkin nanti ada hal-hal yang ketarik energinya yang lain Saya juga tetap bakal sampaikan dan bakal bacakan buat teman-teman Aquarius Chemistry Ada kekuatan magnetis yang membuat kamu bisa menarik lawan jenis kamu Atau pasangan kamu Oke kita baca nanti Kita selesaikan dulu Calling in your soulmate Aduh ini memang benar-benar nih Berhubungan sekali dengan masalah asmara Karena memang untuk kartu yang saya pakai ini Cenderung lebih banyak di masalah percintaan Jadi materi dan isinya Energinya memang lebih banyak untuk Hal-hal yang berhubungan dengan asmara ya Kita naikin sedikit lagi Teman-teman yang kepingin konsultasi silahkan aja Seperti biasa kamu langsung chatkan nomor WA yang tertera disini Teman-teman bisa langsung bertanya-tanya Bagaimana caranya Dan nanti akan ada respon-respon yang Kamu harus jawab Wow ini dua gak kepake Ini jadi berantakan karena Tertimpa Dua kartu Oke jadi sekali lagi Buat teman-teman nanti yang Pengen konsultasi langsung chat aja Ke nomor WA yang tertera disini Atau di kolom komentar dan juga deskripsi ada Teman-teman boleh bertanya-tanya terlebih dahulu Caranya bagaimana Terus teknisnya bagaimana Dan semuanya nanti akan kita Berikan panduan Aquarius bersiap-siap untuk melihat Apa yang kebaca disini Chemistry There's strong magnetic attraction here Sepertinya memang kamu saat ini sedang Bisa dibilang sedang mencoba menarik Sedang mencoba menarik lawan jenis kamu Menarik pasangan kamu Dimana saat ini kamu sedang merasakan Apa ya rasa sepi Membutuhkan seseorang pendamping Ini khususnya buat Aquarius yang masih jomblo ya Tetapi buat yang sudah berpasangan Ini energinya Gini Saya tidak terlalu fokus pada yang jomblo maupun yang tidak jomblo Saya hanya fokus pada Aquarius aja Ya terserah mau jomblo atau tidak Tetapi saya mencoba membaca secara energi Bahwa apa yang kamu rasakan Atau apa yang sedang terjadi pada diri Aquarius itu seperti apa Dah gitu aja ya Karena nanti kalau misalnya Ada yang bertanya Mas Damar yang jomblo Berlaku gak buat yang jomblo Semua berlaku Artinya berlaku untuk semua Aquarius ya Jadi yang saya rasakan seperti itu Bahwa kamu lagi mencoba menarik Apa ya Ada attraction Ada semacam magnetik yang sedang bekerja dalam diri kamu Dan kamu mencoba menarik pasangan kamu Atau menarik lawan jenis kamu Untuk dijadikan sebagai pasangan yang memang Kamu tunggu-tunggu atau kamu butuhkan ya Nah selain itu diperkuat dengan kartu kedua Kamu memang sedang calling in your soulmate Jadi lagi berusaha untuk benar-benar memanggil Entah memanggil itu gini teman-teman Jadi dengan kamu punya keinginan Itu juga sama saja sedang memanggil Kamu memikirkan seseorang itu juga memanggil Kamu memikirkan pasangan itu juga memanggil Kamu merasa sepi dan butuh teman itu juga memanggil Kenapa? Karena energi kamu di saat kamu merasakan hal yang tadi sudah saya sebutkan Itu artinya Semua bekerja Ada vibrasi-vibrasi yang bekerja Yang terpancar ke alam semesta Yang kemudian nanti akan attract Ngetrack ya Jadi menarik sesuatu yang kamu pikirkan Yang kamu rasakan Dan juga yang kamu inginkan Kurang lebih gambarannya seperti itu Nah tetapi dari apa yang kamu inginkan Kita bakal lihat Kalau di chemistry disini saya melihat bahwa Sepertinya ini maju mundur ya energinya Sepertinya kamu sudah menemukan pasangan Atau buat yang belum merasa menemukan Berarti kamu akan bertemu dengan seseorang Sesuai dengan apa yang kamu attract Atau yang kamu tarik tadi Ya jadi kamu memanggil secara batin Secara pikiran Secara jiwa Secara energi juga Nah disini kamu juga Intinya pada akhirnya bakalan ketemu Sebagian sudah ada yang ketemu Sebagian ada yang masih menunggu Dan itu nanti coming soon bakal segera datang juga Di sisi lain Aquarius juga sedang fokus di masalah finance dan juga karir Finance and career disini sedang Apa ya kamu tarik juga gitu loh Jadi ada sisi dimana Aquarius sedang mencoba memperbaiki finansial kamu Setelah mungkin beberapa dari Aquarius ini Pernah merasakan kegagalan di masalah finansial Atau bahkan kegagalan di masalah bisnis dan juga karir Ya Nah disini Saya melihat bahwa kamu sedang mencoba apa ya Istilahnya bangkit dari semua itu Dan di kartu keempat ada Pay attention to the reflex Ya jadi Dimana kamu sedang mencari tanda-tanda Ya tanda-tanda Hal-hal yang mengarah kepada perbaikan finansial Atau rejeki Karir, bisnis dan sebagainya Jadi ada dua yang sudah langsung kebaca di baris kartu ini Meskipun saya bilang ini lebih banyak kartu percintaan Tetapi tidak menutup kemungkinan disitu juga bakal muncul Hal-hal lain di luar masalah percintaan Seperti yang tadi saya sampaikan Ternyata disini ada hal yang harus kamu fokuskan Yaitu finance and career Atau finansial dan juga karir Dua hal ini memang tidak bisa dipisahkan ya Karir itu berhubungan dengan finansial Finansial juga sangat dipengaruhi oleh karir Nah kemudian Disini kamu juga akan mendapatkan semacam Apa ya Bantuan-bantuan dari orang lain Atau pihak-pihak yang nanti juga tetap harus kamu Intinya gini Kamu bakal ketemu dengan orang-orang Atau kamu juga harus bertemu dengan orang-orang Yang nantinya Mereka juga akan memberi jalan atau bantuan buat kamu Minimal jalan gitu kan Karena contoh begini Kita dapat teman Atau kita punya teman Nah dari teman kadang kita dapat informasi Atau ada kerjasama Relationship di masalah pekerjaan Sehingga nanti Dari informasi yang kamu dapatkan Itu tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan Buat teman-teman Untuk mendapatkan Kelancaran dalam masalah karir maupun rejeki Nah kemudian di kartu kelima disini Untuk masalah percintaan kamu Sekali lagi saya merasakan Bahwa sebagian dari akuarius itu sudah bertemu dengan pasangan atau seseorang Dimana kamu sudah mulai semakin saling mengenal Sudah mulai saling menjajaki dan ada komunikasi-komunikasi yang semakin intens ya Itu saya lihat seperti itu Jadi untuk Masalah Apa namanya Asmara Aquarius sepertinya sedang dalam proses PDKT Baru awal-awal ketemu Atau buat yang belum ketemu Sebentar lagi bakalan ketemu Oke Kita coba untuk kartu yang Kedua Kita lihat Di answer card ini akan bicara tentang apa Ya berkaitan dengan karir dan juga masalah Asmara juga Kita lihat disini Sepertinya memang ada Pesan dimana kamu harus sedikit menunggu ya teman-teman Menunggu Wait Oke Terus di Kartu kedua disini juga Harus ada kompromi Kompromise Akan terjadi perubahan Apa namanya Perubahan kebahagiaan yang sangat besar Saya selesaikan dulu ya Supaya nanti Lebih jelas lagi Sampai 5 kartu Oke 2 kartu lagi Untuk baris kedua Kita lihat Pesannya apa Untuk Aquarius Teman-teman yang ngerasa Kepengen Pembersihan energi juga Silahkan aja Jadi gini Pembersihan energi itu untuk apa sih Mas Demar Gini Teman-teman yang merasa Bahwa selama ini Ada banyak sekali masalah Terjadi selalu banyak kesialan Apes gitu ya Merasa kurang beruntung Tidak terjadi Keajaiban Apa namanya Semuanya serba sulit Gitu ya Semuanya serba Aduh Banyak sekali Permasalahan-permasalahan yang Datang pada diri kamu Gitu kan Terus ngerasa Rezekinya seret Ada yang tersumbat Dan sebagainya Nah biasanya itu memang Karena adanya Subatan-subatan energi Yang mengganggu dalam diri seseorang Maka diperlukan sekali Yang namanya Pembersihan energi Jadi kayak semacam terapi Pembersihan energi Dan juga sekaligus Buka aura Disitu nanti juga Kamu akan diajari Tentang Atau paling tidak Kita berikan materi-materi Jadi ada materi Yang kamu juga dapatkan Disitu Tidak hanya langsung Ke Apa Ke proses ritualnya Ritual ngeri banget Proses terapinya lah ya Seperti itu Jadi Ada hal-hal yang Kamu harus pahami Supaya kamu mengerti Bahwa Oh ini adalah hal yang Memang Apa ya istilahnya Bisa dipertanggungjawabkan Ada keilmuan Ilmiah Spiritual Scientist juga ya Segala macam gitu Oke kembali ke sini Jadi untuk teman-teman Yang merasa masih Proses dalam Menuju ke Bertemu dengan seseorang Ini harus menunggu Ya tetapi Buat yang teman-teman Sudah Bertemu Ada hal-hal yang memang Harus kamu tetap bicarakan Kompromi-kompromi Untuk dealing Untuk membangun Komitmen dan sebagainya Ya sampailah Nanti kemudian Terjadi sebuah Komitmen yang besar Buat kamu Itu yang saya lihat Dari Aquarius Dan Aquarius Saat ini Atau dalam waktu Yang dekat ini Akan merasakan perubahan Besar di masalah Kebahagiaan Nah Perubahan besar Di masalah kebahagiaan Itu Terkait oleh dua hal Yang pertama adalah Karena kamu bertemu dengan Seseorang Yang memang Menjadi Apa namanya Impian kamu selama ini Dan yang kedua Adalah perubahan-perubahan Dimana kamu mendapatkan Perbaikan masalah finansial Dan juga karir kamu Itu kabar baiknya Seperti itu Nah Di waktu yang tepat Atau perfect timing ini Itu semuanya nanti Bakalan datang Nah Waktu yang tepat Atau timing yang sempurna itu Seperti apa Itu Tidak bisa kita ukur ya Teman-teman Karena Ini berkaitan Dengan Ya izin Tuhan Berkaitan dengan Mekanisme alam semesta Ya kamu tinggal Menunggu saja Waktu yang tepat itu Ya bisa dibilang Apa ya Timing yang sempurna itu Ya segala sesuatunya Serba pas Di saat kamu butuh Pas datang Pas ada Di saat kamu sudah merasa Lelah itu Kemudian ada perubahan Di saat kamu merasa Sudah terpuruk Terjadi keajaiban Dan sebagainya Seperti itu Nah Hal penting lagi Untuk kamu simak Atau diperhatikan oleh Aquarius adalah Kamu harus melakukan Yang namanya Forgiveness therapy Atau forgiveness therapy ini Merupakan langkah-langkah Upaya untuk kamu Memperbaiki diri Memaafkan diri sendiri Keadaan Menerima keadaan Memaafkan orang lain Dan sebagainya Nah ada teknis Ada teknik Ada cara Dimana kamu bisa melakukan Forgiveness therapy Nah biasanya Saya juga membantu teman-teman Untuk terapi Forgiveness ya Jadi terapi Memaafkan Dengan Tata cara yang baik Dan benar Itu semuanya Insya Allah akan Bekerja dengan sangat Baik dan sempurna Artinya Forgiveness therapy ini Tidak serta-merta Hanya Sekedar Memaafkan lewat Mulut saja Tidak Tapi juga ada Prosesi-prosesi khusus Yang harus kamu ketahui Dan biasanya dibantu oleh Para ahli Atau hipnoterapi Hipnoterapis Atau terapis Atau healing terapis Dan sebagainya Kurang lebih seperti itu Jadi ada Step-step yang memang harus Benar Supaya nanti Hasilnya juga Maksimal Gambarannya seperti itu Untuk Aquarius Nah saya coba untuk Lihat secara keseluruhan Dengan kartu ini Kita akan lihat Nah The Emperor Kemudian Queen of Swords Queen of Swords Ada lagi Eyes of Pentacles Kemudian Oh ini Kartunya kartu-kartu Gede semua ya Knight of Pentacles Dan terakhir Kita lihat Ada The Star Oke Ada beberapa arcana mayor dan minor Disini yang gabung jadi satu Oke Jadi untuk Aquarius Apabila kamu ngerasa mentok Kamu ngerasa bahwa Kamu butuh pertolongan Berarti ini saat yang tepat Buat kamu Meminta bantuan Kepada siapapun Orang yang ahli Orang yang mengerti Bisa konsultan Bisa coach Bisa Orang tua Kamu sendiri Atau bisa siapapun Yang bisa memberikan nasihat Orang tua Dalam tada kutip disini Adalah bukan Bukan tua Secara usia Tapi dia tua Apa namanya Secara jiwa Batin dan juga Rohnya Gitu kan Yang artinya Dia memiliki kemampuan Lebih diatas Manusia rata-rata Bisa melihat Membaca Merasakan Energi lah Atau merasakan Hal-hal yang tidak terlihat Telepati dan sebagainya Ya Semacam itu Kemudian Queen of Swords Queen of Swords disini juga Hampir-hampir Hampir memiliki arti yang sama Bahwa disini Queen adalah seorang ratu Jadi intinya sih Lebih kepada Bahwa kamu itu Harus mendapatkan Bimbingan-bimbingan Supaya kehidupan kamu Kedepannya Jauh lebih baik Eyes of Pentacles Ini adalah satu Apa ya Gambaran tentang Perubahan baru Gambaran tentang Lembaran baru Yang Akan terjadi Atau segera terjadi Dalam kehidupan kamu Dan ini berkaitan Sekali dengan masalah Finansial Atau Pentacles ya Pentacles Nah disini ada Knight of Pentacles ya Sama Urusannya dengan Finansial Atau juga Karir Artinya Kamu akan Mendapatkan Sebuah Kehidupan yang Lebih baik Terkait dengan Masalah Finansial 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 Jadi Selain itu Selain itu akan Datang orang Yang juga Nanti Seperti Partner Rekan kerja Yang secara otomatis Tanpa sadar Itu membantu Kamu juga Ya Pada saatnya nanti Kamu akan mencapai Pada kondisi yang baik The star Ada kondisi-kondisi Yang tentunya Membuat kamu itu Semakin lebih baik Semakin lebih Berkembang Nah untuk The star Sendiri berarti Apa ya Menunjukkan Atau melambangkan Atau memberikan Pesan buat kamu Bahwa kamu harus Menjadi seseorang Yang bisa mandiri Menjadi seorang Imam bagi diri Kamu sendiri Gitu kan Tapi juga nanti Bagi orang lain Tetapi yang paling utama Adalah bagi diri Kamu sendiri Karena kalau kita Sudah bisa memimpin Diri kita sendiri Menjadi imam Bagi diri kita sendiri Pasti ke orang lain Itu akan cenderung Lebih mudah Nah di kartu Terakhir ini Adalah kartu Yang menunjukkan Adanya sebuah semangat Yang sangat luar biasa Murah hati Dalam diri kamu Nah itu adalah Bagian-bagian terpenting Dari situasi Dan kondisi kamu Agar kamu bisa Memperbaiki Ini apa Keadaan ya Karena dengan adanya Kamu semakin menjadi Murah hati Menjadi orang yang Baik hati Dan mau berbagi Itu kan pasti akan Mempermudah rejeki Datang kepada kamu juga Ya Seperti itu Jadi sekali lagi Disini ditekankan Oleh kartu keempat Knight of Pentacles Bahwa kamu tuh Akan mendapatkan Apa ya Kepercayaan Dari hasil kerja keras Kamu juga Usaha dan upaya Kamu yang mengarah Kepada finansial Itu semakin Akan ter Apa ya Ter Terbukti Atau terwujud Secara nyata Dan kamu akan Mendapatkan Pekerjaan yang baik Buat yang belum Mendapatkan pekerjaan itu Dan terus kamu Menjadi orang yang Semakin mapan Gambarannya seperti itu Teman-teman Mudah-mudahan Di video yang Singkat dan pendek Ini bisa memberikan Semangat Motivasi dan juga Manfaat Atau pencerahan Buat teman-teman Yang khususnya Yang memiliki Zodiac Aquarius Ya Oke Buat yang Kepengen konsultasi Silahkan aja Sekali lagi Bisa chat langsung Ke nomor ini Sekali lagi teman-teman Terima kasih buat yang Sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Saya Damar Aji Salam kajaiban Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa